Intro Intro Ini dia ya Ada satu bukti Pendaftarannya tadi Sudah dikirimkan ke email si calon Peserta didiknya Kita coba buka Oke ini dia ya Formulir pendaftarannya tadi Sudah dikirimkan Kembali juga kepada peserta Calon peserta didiknya Ini sudah isian ya Intro Sobat belajar jangan lupa klik Tombol subscribe ya Agar terus mendapatkan Informasi tutorial-tutorial terbaru Halo Sobat belajar Apa kabar semua Kita bertemu lagi di tutorial belajar Di tutorial kali ini Saya akan menjelaskan Cara membuat aplikasi Penderimaan peserta didik baru Secara online Dengan menggunakan Google Form Atau yang sering disebut dengan Google Formulir Oke Sobat belajar Ikuti terus video ini Karena saya akan menjelaskannya Dari awal sampai Tuntas Apa saja yang perlu dipersiapkan Untuk membuat aplikasi Penerimaan peserta didik baru ini Atau PPDB ini Oke Sobat belajar Disini saya sudah membuatkan Step by step Atau langkah-langkah Yang akan kita lakukan Untuk membuat Aplikasi Penderimaan peserta didik baru ini Disini saya sudah membuatkan Ada 15 langkah Dari nomornya banyak Dia 15 ya Sobat belajar Tetapi ketika kita laksanakan Nanti itu tidak Sepanjang yang Di nomor ini Tapi untuk mempermudah Kita membuat aplikasinya Maka akan saya buatkan Urutan-urutan ini Nanti Sobat belajar Bisa menggunakan Langkah-langkah ini Untuk menjadi panduan Untuk membuat aplikasinya Oke kita tidak perlu Berlama-lama Sekarang yang pertama Disini sudah saya buatkan Tutorial membuat aplikasi Penerimaan peserta didik baru Atau PPDB Nah PPDB ini Tidak hanya untuk Sekolah formal ya Sobat belajar Sobat belajar yang Kemungkinan juga memiliki Misalnya lembaga-lembaga pendidikan Non formal Aplikasi ini juga Sangat cocok Untuk digunakan Dalam rangka Seleksi penerimaan Peserta didik baru Secara online Oke langkah-langkah ini Sangat mudah sekali Jadi Sobat belajar Tidak perlu khawatir Bagi yang belum pernah Menggunakan Atau belum pernah Setting-setting Google Formulir Dengan mengikuti Langkah-langkah ini Saya sangat yakin Bahwa Sobat belajar Akan langsung bisa Membuat aplikasi ini Tidak perlu berlama-lama lagi Kita langsung saja Mulai dari langkah yang pertama Cek it out Sobat belajar langkah pertama Adalah siapkan satu buah file Berupa file Microsoft File ini adalah Kita jadikan sebagai template Untuk formulir pendaftarannya Oke Nah dalam contoh ini Saya sudah menyiapkan Satu buah file Yaitu file template tadi Yang saya buat Di Microsoft Oke untuk melihat isinya Apa isinya ini Kita double klik saja dulu Nah ini dia Sobat belajar Saya sudah siapkan Satu buah formulir Formulir ini adalah template Untuk formulir pendaftaran Peserta didik baru tadi ya Oke disini sudah banyak data ya Data ini mulai dari nama Sampai identitas Identitas yang lain Kemudian termasuk Untuk data orang tua Calon peserta didik barunya Kemudian di bawah ini Sudah ada Kolum atau bagian Untuk tanda tangan Peserta didiknya Lalu di sebelah ini Ada tanda tangan Dan setempel Institusinya Berikut tanda tangan Seksi penerimaannya Nah Sobat belajar Untuk variable-variable Yang ada disini Nama nick dan lain-lainnya ini Sampai kesini Ini sobat belajar Usahakan Agar data ini Sesuaikan dengan Format pelaporan Institusinya Ke lembaga terkait Jadi Variable-variable ini Supaya nanti Di sistem pelaporannya Agar lebih mudah Maka variable ini Sesuaikan Untuk contoh ini Sebutkan seperti ini Mungkin di institusi Sebut belajar Mungkin akan berbeda Ini sesuaikan saja Nah kalau untuk Tingkat SMA SMA itu Dia menggunakan Dapodic Berarti sesuaikan Data-data yang ada disini Dengan pelaporan Dapodic Kalau untuk perguruan tinggi Data-datanya ini Sesuaikan dengan Data-data Pelaporan ke feeder Oke ini Tidak perlu dimasalahkan Sesuaikan saja Dengan kebutuhan Sobat pelacar Ini untuk contoh ini Sebutkan seperti ini Nah ini dia Isi dari template Formulir Pendaptaran PPDB tadi Kita close Berarti Kita lihat langkahnya lagi Oke Di langkah pertama Sudah oke Satu file formulir Microsoft Word Template Formulir Sudah ready Sekarang kita Ke langkah Kedua Langkah kedua Disini adalah Upload Atau masukkan File formulir Microsoft Word Atau template Formulir Pendaftarannya Ke Google Drive Nah Artinya Yang dimasuk Disini Bahwa Data yang ada Disini Formulir Pendaftaran ini Yang Microsoft Word Tadi Kita masukkan Ke Google Drive Nah Kalau begitu Kita langsung saja Ke browser Google Chrome Pastikan kita Sudah membuka Email Yang akan kita Gunakan ya Setelah kita Buka email Yang kita gunakan Lalu kita Pergi ke Google Drive Klik Ini dia Google Drive Buka Google Drive Oke Sobat belajar Untuk mempermudah Seperti sebelumnya Juga Siapkan Setubah Folder Agar tidak Bercampur-campur Dengan file Yang lain Disini Saya sudah Membuatkan Folder Yaitu PPDB Lalu Kita Masukkan File Yang Microsoft Tadi Dengan Cara Klik Kanan Di area Kosong Ini Klik Upload File Oke Ini dia Pilih Kemudian Open Nah Sobat belajar Kita Sudah Memasukkan File Microsoft Formulir Pendaftaran Tadi Kedalam Drive Sekarang Kita Kembali Ke langkah Langkahnya Nomor Dua Sudah Selesai Sudah Masuk Nomor Tiga Sekarang Yaitu Rubah Formulir Microsoft Ataupun Pendaftaran Tadi Kedalam Format Google Docs Oke Kita Harus Merubah File Yang Tadi Yang Microsoft Ini Kedalam Bentuk Google Docs Karena Kita Akan Menggunakan Google Formuler Supaya Google Formuler Ini Bisa Membaca Datanya Maka Kita Merubah File Microsoft Formuler Pendaftaran PPDB Ini Kedalam Format Google Docs Langkah Untuk Merubah File Microsoft Kedalam Google Docs Ini Di Video Sebelumnya Sudah Sudah Jelaskan Tapi Sini Akan Kemudian Pilih Open With Lalu Pilih Google Docs Cuklik Oke Ini Dia Micros Word Sekarang Untuk Merubah Kedalam Format Google Docs Klik Atau Pergi Kemudian File Di Sudut Kiri Atas Ini Lalu Pilih Save As Google Docs Cuklik Oke Sombat Belajar Ini Sudah Dirubah Menjadi Google Docs Nah Yang Microsoft Tadi Kita Tutup Saja Supaya Tidak Terlalu Banyak Fit Nah Selanjut Setelah Kita Ubah Ini Kita Kembali Lagi Apalagi Langkah Berikutnya Nomor 4 Setting Variable Penghubung Untuk Setiap Fill Form Pendaftaran Setting Variable Penghubung Untuk Setiap Fill Di Form Pendaftaran Yang Google Docs Tadi Yang Ini Maksudnya Set Setting Variable Penghubung Ini Untuk Setiap Fill Setiap Fill Mulai Dari Nama Nick Tempat Tanggal Lahir Jins Kelamin Agama Dan Lain Lain Sampai Kebawah Sini Kita Seting Variable Penghubung Dengan Cara Di Setiap Variable Ini Kita Buat Variable Penghubung Misalnya Untuk Nama Jangan Lupa Membuat Tanda Lebih Kecil Seperti Ini Kemudian Ketikkan Nama Kemudian Saya Ulangi Untuk Tanda Yang Lebih Kecil Dua Ini Saya Sebut Saya Sebutkan Penyebutannya Untuk Contoh Ini Buka Kurung Kemudian Yang Lambang Seperti Ini Tutup Kurung Nah Kemudian Variable Yang Di Dalam Ini Ini Adalah Variable Penghubung Nanti Antara Google Formulir Dan Template Google Docs Jadi Nama Yang Di Input Oleh Si Peserta Didik Atau Si Pendaftar Peserta Didik Baru Tadi Ketika Dia Mengetikan Nama Di Formulir Nanti Maka Dimasukkan Ke Template Si Google Docs Ini Nah Untuk Penulisan Variable Penghubung Ini Terserah Sobat Lecer Yang Penting Dia Mewakili Dari Film Film Ini Tidak Harus Lama Disini Terserah Sobat Belajar Mau Dibuatkan NM Memudah Boleh Tidak Masalah Dalam Contoh Sebutkan Nama Supaya Lebih Identik Lalu Yang Kedua Nick Buka Kurung Nick Tutup Kurung Tempat Layarnya Sebut TPL Kurung Kemudian Tanggal Layar Saya Buat TGL Kemudian Jenis Kelamin Saya Buat JK Demikian Sampai Kebawah Silahkan Diteruskan Untuk Contoh Ini Saya Tidak Menuruskannya Karena Tidak Terlalu Sulit Hanya Menuliskan Buka Kurung Kemudian Parabel Fill Ini Kemudian Tutup Kurung Buka Kurung Parabel Fill Ini Lalu Tutup Kurung Perhatikan Sobat Supaya Tidak Pusing Kalau Misalnya Parabel Panjang Maka Singkat Saja Alamat Sesuai KTP Bisa Saja Sobat Belajar Membuat ASK Atau Alamat 1 Silahkan Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Sobat Belajar Karena Membuat Ini Tidak Terlalu Sulit Maka Saya Close Saja Ini Saya Pakai Saja Template Yang Sudah Sesiapkan Templatenya Sama Saja Hanya Saya Tidak Perlu Mengertikan Ini Nanti Sampai Kebawah Parabel Penghubung Oke Sobat Belajar Ini Dia Template Yang Sudah Saya Isikan Parabel Penghubung Ini Sudah Sebutkan Semua Dan Jangan Lupa Untuk Yang Di bawah Untuk Tempat Validasi Dari Calon Peserta Didik Buatkan Disini Juga Ini Parabel Penghubung Ini Juga Harus Sama Dengan Yang Kita Buat Di Atas Nah Berikut Kita Kembali Ke Langkah 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 Apalagi Oke Setting Variable Penghubung Untuk Setiap Fill Di Formulir Pendaftaran Sudah Kita Lakukan Sekarang Yang Langkah Yang Kelima Yaitu Membuat Formulir Baru Di Google Formulir Atau Di Google Form Oke Kita Langsung Pergi Ke Drive Balik Lagi Ke Drive Oke Kita Buat Formulir Baru Dengan Cara Klik Kanan Disini Di Tarea Kosong Kemudian Pilih More Kemudian Pilih Google Form Kemudian Pilih Blank Form Cuk Klik Ini Kita Sudah Masuk Kedalam Satu Template Google Formulir Yang Baru Tinggal Diketikan Saja Judul Apa Tadi Saya Kopikan Saja Biar Mudah Sobat Pelajar Formulir Pendaptaran Deskripsinya Dikopi Juga Biar Kelihatan Lebih Informatif Ya Nah Untuk Yang Question Pertama Ini Sesuaikan Apa Data Data Yang Diminta Tadi Di Format Google Docs Tadi Ini Oke Yang Pertama Itu Isian Data Untuk Calon Peserta Didik Nah Ini Kita Buatkan Judul Dengan Menggunakan Oh Ya Ini Kita Buatkan Lagi Pets Baru Ya Sobat Belajar Untuk Membuat Judul Kayak Ini Dia Buatkan Satu Title Untuk Judul Dari Isian Si Biodata Peserta Didik Baru Ini Cuk Pastikan Saja Disini Isian Data Peserta Didik Baru Ini Kita Pindahkan Klik Tahan Geser Ke Atas Nah Kita Lihat Dulu Template Dari Google Docs Tadi Untuk Formulir Pendaftar Disini Ada Variable Variable Yang Harus Kita Isikan Kita Pindahkan Ke Google Formulir Jadi Nanti Ketika Si Peserta Didik Mengisikan Datanya Itu Usahakan Sesuai Dengan 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 Disini Supaya Ketika Si Peserta Didik Selesai Mendaftar Maka Formulir Atau Formulir Bukti Pendaftar Terisi Semua Datanya Sesuai Dengan Yang Mereka Inputkan Kita Mulai Membuat Memindahkan Variable Ini Ke Google Formulir Nah Disini Di Pertanyaan Ini Di Pertama Ini Disini Adalah Nama Oke Oh Ya Namanya Disini Kita Lihat Dulu Saya Tidak Memasukkan Nama Duluan Ini Terserah Nanti S Opsional Saja Nah Saya Ingin Memasukkan Foto Dulu Ini Kebetulan Di Urutan 15 Tapi Untuk Di Formulir Ini Saya Membuat Foto Dulu Yang Pertama Upload Foto Ya Untuk Sobat Belajar Nanti Sesuaikan Saja Disini Upload Foto Pas Foto Oke Kemudian Sobat Belajar Bisa Isikan Disini Tipe Bukan Multiple Choice Tetapi Ini File Upload Oke Klik Continue Nah Disini Ada Untuk Khusus Untuk Foto Untuk Foto Ini Disini Diminta Spesifik Untuk Data Format Data Seperti Apa Tipenya Kita Geser Ke Kanan Nah Untuk Format Datanya Kita Tentukan Saja Gambar Image Ini Di Luar Image Tidak Bisa Mengupload Nah Untuk Masimum File Berapa File Karena Kita Minta Foto Tadi Berapa Maksimul Foto Yang Di Upload Kita Buat Saja Satu Kita Batasi Tidak Terlalu Banyak Pas Foto Yang Di Upload Lalu Maksimum File Assess Ukuran Ukuran Filenya Berapa Maksimal Oleh Karena Ini Foto Supaya Tidak Terlalu Penuh Nanti Tidak Terlalu Besar Isi Dari Folder Penderimaan Serta Didik Baru Kita Ini Kita Batas Saja Tiga Maksimal Karena Satu Megaya Sudah Cukup Lalu Yang Berikutnya Baru Kita Masuk Ke Item Yang Kedua Yaitu Nama Klik Perhatikan Untuk Menambah Lagi Klik Tanda Plus Ini Lalu Buatkan Nama Eh Karena Kita Minta Dia Mengisikan Nama Kita Pilih Sot Answar Saja Kalau Misalnya Sobat Belajar Menganggap Namanya Itu Akan Ada Yang Panjang Pilih Yang Paragraph Siapa Tahu Dia Ada Namanya Sangat Panjang Ya Klik Saja Paragraph Lalu Yang Kedua Klik Lagi Yang Berikut Yang Berikut Klik Tanda Plus Kemudian Isikan Nomor Induk Kependudukan Nick Atau Dipanjakan Saja Boleh Nomor Induk Kependudukan Tidak Masalah Contoh Ini Saya Singkat Nick Sot Anwar Saja Kemudian Apalagi Disini Ada Tempat Lahir Tanggal Lahir Tempat Lahir Sini Buat Sot Saja Paragraph Boleh Juga Oke Sobat Belajar Nanti Teruskan Saja Membuat Menambahkan Feel Feel Mulai Dari Tanggal Sampai Habis Sampai Habis Semua Dengan Cara Menekan Tanda Plus Ini Atau Kalau Sobat Belajar Menurut Icon Ini Akan Muncul Tool Tips Yaitu Add Question Klik Saja Ini Nanti Diikuti Saja Saya Tidak Akan Melanjutkan Ini Karena Juga Tidak Terlalu Sulit Sobat Bajar Karena Hanya Tinggal Klik Sini Klik Tanda Plus Kemudian Ketikan Parabel Lalu Pilih Tipenya Begitu Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Nanti Sobat Bajar Jadi Saya Menggunakan Template Yang Sudah Saya Buat Atau Sudah Saya Persiapkan Di Awal Juga Oke Sudah Sudah Saya Buatkan Templatenya Di Sebelumnya Supaya Tidak Terlalu Lama Saya Sebutkan Tadi Sudah Sebutkan Sesuai Dengan Data Yang Ada Di Template Google Docs Ini Jadi Data Yang Saya Buatkan Disini Sudah Sesuai Dengan Data Yang Ada Di Template Google Docs Ini Mulai Dari Nama Sampai Ke Data Orang Tuanya Ini Dia Nama Nomor Indu Tempal Lain Tenggal Lahir Janis Kelamin Agama Alamat Sesuai KTP Lama Tinggal Lusi Ngerti Dan Lain Sampai Ke Bawah Sini Selesaikan Oke Nomor 5 Sudah Selesai Kita Langsung Masuk Ke Nomor 6 Yaitu Masukkan Semua File Kedalam Google Form Sesuai Data Yang Ada Di Pendaptaran Di Formulir Pendaptaran Atau Google Docs Woy Titus Sudah Kita Laksanakan Tadi Ini Masuk Masuk Semua File Yang Ada Di Google Formul Di Google Docs Ini Ini Maksud Nama Jenis Kelamin Sampai Kembali Masukkan Semua Ini Kedalam Google Formulir Ini Sudah Kita Masukkan Termasuk Dari Untuk Was Fotonya Oke Ini Sudah Kita Masukkan Berarti Langkah Yang Berikutnya Adalah Langkah Ketujuh Ketika Sobat Belajar Klik Capsen Di Depannya Saya Sebutkan Bahwa Kita Akan Membuat Aplikasi Peserta Dedik Baru Berikut Bukti Pendaftaran Peserta Dedik Barunya Yang Di Dalam Bukti Pendaftarnya Itu Juga Terdapat Foto Si Calon Peserta Dedik Barunya Oleh Karena Itu Maka Folder Ada Folder Yang Harus Kita Setting Itu Yang Di Nomor 7 Disebut Setting Folder Upload Foto Menjadi Public Nah Disini Kebetulan Tadi Kita Buat Folder Upload Foto Ini Adalah Nama Foldernya Yang Ini Yang Ini Maksudnya Sobat Pelajar Kita Kembali Ke Google Drive Jadi Ini Adalah Folder Untuk Seksi Aplikasi Penerimaan Sudara Ini Kita Buka Di Dalam Ini Ada Folder Pas Foto Sesuai Dengan Penamaan Fil Disini Pas Foto Jadi Ketika Kita Membuat Tadi Ada Seksi Ini Pas Foto Warna Dengan Tipenya File Upload Maka Google Formulir Otomatis Akan Membuat Folder Baru Di Dalam Folder PPDB Ini Yaitu Pas Foto Warna Namanya Percis Sama Dengan Nama Filenya Ini Nah Yang Dimaksud Tadi Disini Yang Dimaksud Untuk Merubah Atau Menyetting Folder Foto Tadi Ini Bukan Supaya Bingung Bukan Vlog Foto Supaya Bingung Sobat Pelajar Folder Kita Sesuaikan Saja Supaya Tidak Bingung Folder Pas Foto Warna Folder Pas Foto Nah Ini Dirubah Menjadi Public Tujuannya Kenapa Harus Dirubah Menjadi Public Supaya Nanti Ketika Si Peserta Candor Peserta Didik Barunya Mendaftar Masukkan Foto Mengunggah Fotonya Maka Ketika Dia Mendapatkan Formulir Atau Bukti Pendaftarannya Maka Fotonya Juga Bisa Masuk Masuk Kedalam Sini Dalam Bukti Formulir Pendaftarannya Tadi Nanti Fotonya Kita Tempatkan Di Tempat Fotonya Belum Kita Setting Tempat Fotonya Kita Buat Nanti Di Kita Setting Dulu Supaya Tidak Bingung Nanti Jangan Lupa Membuat Buka Kurung Dan Tutup Kurung Berarti Yang Nomor 15 Ini Kita Hapus Karena Kita Sudah Pindahkan Oke Bawah Sini Selanjutnya Kita Kembali Lagi Ke Nomor 7 Yaitu Setting Folder Pas Foto Agar Menjadi Public Oke Tadi Kita Tidak Meleset Lari Kesini Dulu Memenai Fotonya Kita Ke Folder Pas Foto Ini Ini Sudah Saya Sebutkan Tadi Bahwa Folder Ini Tidak Kita Bikin Manual Tetapi Dia Otomatis Muncul Setelah Kita Membuat Ada Fill 1 Disini Kemudian ATP Menjadi File Upload Maka Google Formulir Otomatis Akan Membuat Folder Baru Khususus Menampung Pas Foto Nah Inilah Yang Disebutkan Tadi Bahwa Folder Pas Foto Tadi Itu Harus Dirubah Menjadi Public Supaya Nanti Foto Yang Di Inputkan Oleh Si Calon Peserta Didik Barunya Itu Bisa Juga Nempel Di Dalam Bukti Pendaftarannya Ini Nah Cara Membuat Public Oke Tinggal Klik Kanan Saja Lalu Pilih Sobat Pelajar Nanti Yang Untuk Yang Perangkat Komputernya Atau Berbahasa Indonesia Nanti Disini Tulisannya Bagikan Untuk Yang Berbahasa Inggris Ini Kita Pilih Share Lalu Disini Ada People In Group Ini Tidak Prodisi Kita Langsung Ke Bagian Bawah Sini Saja Ini Kembali Saya Sebutkan Kalau Yang Berbahasa Inggris Dia Tulisannya Sini Ada Ceng To Anyone With Link Kalau Yang Berbahasa Indonesia Ini Tulisannya Lanjutkan Lanjutkan Oke Ini Ini Kemudian Disini Ada Pilihan Oke Kalau Yang Berbahasa Indonesia Kalau Sob Lezor Perangkatnya Kebetulan Nanti Brosernya Mau Anak Pilihkan Berbahasa Indonesia Ini Tulisannya Getling Ini Berbagi Link Supaya Nanti Kemudian Di Bawah Ini Ada Pilihan Anyone With The Link Nah Maksudnya Ini Kita Akan Membagikan Folder Itu Menjadi Berbagi Dalam Bentuk Umum Dibuka Untuk Umum Tetapi Hanya Untuk Yang Memiliki Link Kedalam Google Formulir Tadi Nah Ini Kita Pilih Yang Anyone With The Link Ini Saja Lalu Disini Di Sebelah Kanannya Ini Masih Satu Baris Dengan Anyone With The Link Ini Disini Kedua Palu Itu Ada Viewer Hanya Bisa Ngelihat Ini Kita Ganti Menjadi Editor Cuklik Kemudian Kita Klik Tombol John Ini Cuklik Nah Perhatikan Sebelajar Tandanya Dia Sudah Dibuka Untuk Public Maka Icon Folder Tadi Berubah Tandanya Bahwa Dia Sudah Dibuka Untuk Umum Oke Sebelajar Kita Lanjut Lagi Langkah Berikutnya Yaitu Nomor 8 Nah Nomor 8 Ini Kita Diminta Untuk Mendownload File Spreadsheet Dari Tab Responsi Google Form Download File Spreadsheet Dari Tab Responsi Google Form Yang Kita Buat Tadi Oke Kita Kembali Ke Google Formula Nah Untuk Mendownload Spreadsheet Tadi Yang Disebutkan Disini Download Spreadsheet Ini Adalah Ini Di logo Ada Google Sheet Ini Klik Saja Satu Kali Kemudian Akan Ada Kotak Dialog Baru Yaitu Create Anew Spreadsheet Dengan Nama Ini Oke Tidak Perlu Kita Robah Langsung Saja Kita Mengarahkan Kursor Ke Sudut Kanan Ini Klik Tombol Create Maka Si Google Formulir Akan Membuatkan Satu Google Google Sheets Atau Spreadsheet Baru Dengan Nama Sama Pertis Dengan Nama Formulir Ini Ini Dia Nah Setelah Kita Buat Ini Kita Kembali Lagi Ke Langkah Apalagi Yang Harus Kita Lakukan Download Sudah Nah Berikutnya Adalah Nomor Sembilan Nomor Sembilan Ini Tambahkan Satu Kolom Baru Di File Spreadsheet Atau Di Google Sheets Di Kolom IM Ini Kita Tambahkan Kolom Baru Di Kolom IM Nah Berikutnya Sudah Kita Tambahkan Kolom Baru Yang Nomor Sepuluh Nomor Sepuluh Masukkan Atau Ketikan Formul Yang Berikut Di Kolom Yang Baru Tadi Mas Nah Ini Dia Permulanya Tinggal Di Sembilan Sering Tidak Perlu Di Ketik Lang Ya Tinggal Copy Saja Kemudian Masukkan Ke Kolom Baru Tadi Kolom IM Ini Letak Letakkan Disini Sejajar Dengan Judul Kolom Yang Lain Sebelum Di Enter Ini Di Di Ubah Dulu Ini Ada Substitus Ini Ada Grupsi Ini Kita Ganti Dengan Kolom Dimana Tadi Kita Buat Variable Atau Fill Fotonya Di Kolom B Maka Grupsi Ini Kita Ganti Kita Arahkan Dia Agar Menyimpan Fotonya Ke Foto Warna Ini Kita Ganti Menjadi B Ini Berarti Langsung Ada Tandanya Disini Berubah Jadi Setiap Foto Yang Diterikan Oleh Si Dalam Serda Dirinya Tadi Akan Menjalankan Ke Pilih Ini Oke Kemudian Enter Nah Setelah Diter Maka Di Kolom Balu Tadi Yang Gero Gito Bual Tadi Dan Muncul Nama Kolom Yaitu Foto ID Dengan Yang Kita Buat Disini Ya Kalau Sebenarnya Mau Ganti Ini Paralel Ini Silahkan Saja Nanti Akan Menyesuaikan Dia Di Judul Kolom Nah Sampai Disini Sudah Kita Setting Selanjutnya Kita Akan Membuat Relasi Antara Formulir Google Formulir Ini Dengan Google Seed Yang Ini Dan Template Penerimaan Atau Pendaftaran Serta Didi Jadi Kita Akan Hubungkan Dia Apa Data Yang Di Input Nanti Di Dalam Google Formulir Ini Kemudian Di Crawl Ke Google Seeds Lalu Ditransfer Ke Formulir Pendaparan PPDB Yang Google Docs Ini Nah Sekarang Bagaimana Cara Menghubungkannya Kita Buka Google Seeds Ini Kemudian Kita Pergi Ke Menu Add 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 Ini Dia Buat Belajar Klik Add On Kemudian Pilih Autocraft Kalau Di Google Street Belajar Tinggal Pilih Saja Ini Gait Add On Ini Klik Kemudian Nanti Akan Tampil Menunya Marketplace Sg Suite Ini Pilih Autocraft Nah Kemudian Instal Cara Instalnya Tinggal Klik Saja Satu Kali Kemudian Disini Nanti Akan Ada Tombol Install Klik Saja Install Itu Akan Otomatis Menginstall Ke Google Street Nah Disini Saya Tidak Menginstall Lagi Karena Ini Sudah Tulisannya Adalah Uninstall Artinya Sudah Terinstall Di Dalam Google Street Maksud Tidak Perlu Di Install Oke Saya Angkat Kita Sudah Meng Install Ya Kembali Kesini Kemudian Pilih Add On Study Kemudian Autocraft Lalu Klik New Launch Setelah Kita Klik Add On Study Maka Muncul Kotak Dialog Autocraft Nah Akan Kursor Fitur Yang Di Bawah Ini Klik New Job Kemudian Muncul Kotak Dial Baru Dimana Kita Menyeting Autocraft Ini Yang Pertama Kita Diminta Untuk Memberikan Nama Job Ini Kita Tulis Saja Kita Anggap Ini Nama Job Adalah Formulir Pendaftaran PPDB Kemudian Klik Sompol Next Nah Disini Kita Diminta Untuk Masukkan Template Yang Google Docs Tadi Dimana Template Untuk Formulir Pendaftarannya Kita Ambil Saja Dari Type Kita Klik Home Right Pilih 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 Kemudian Klik 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 Tombol Select Ini Dia Sudah Muncul Namanya Google Tadi Lalu Selanjutnya Klik Tombol Next Nah Ini Dia Kita Mengumumkan Membuat Relasi Antara Parilu Parabil Formul yang ada Di Google Docs Ini Seperti Ini Yang Ada Tanda Kita Menghubungkan Dia Agar Data Yang Di Input Di Dalam Google Formul Nanti Oleh S Seperti Dig Ini Dia Akan Otomatis Masuk Kedalam Formulir Ini Nah Ini Sebagai Yang Ada Disini Nama Nick Dan Ini Sesuai Dengan Yang Terdapat Pada Formulir Yang Terdapat Dalam Formulir Google Docs Sedangkan Yang Di Sebelah Sisi Di Kolom Sian Ini Sesuai Dengan Ini Yang Sampai Kebawah Ini Sesuai Dengan Yang Ada Di Google Sits Ini Kita Mulai Dari Nama Nama Ke Nama Kemudian Nick Dihubungkan Ke Nick Terdapat Lahir 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 Tanggal lahir Jidris Klamin Jika Dihadir Klamin Agama Dengan Agama Tidak Yang Variable Pas Foto Warna Yang Memang Bawaan Dari Google Formulir Nah Sekarang Yang Kita Masukkan Itu Adalah Variable Baru Tadi Yang Ada Formula Yang Yang Ada Formula Yaitu Yang Ini Foto ID Nah Kemudian Karena Disetting Disini Ini Tipe Standar Ini Kita Rubah Menjadi Image Lalu Ukuran Fotonya Kita Anggap Kita Mau Buat Ukuran 2x3 2x3 Itu Ukuran Disini Sebenarnya Saya Sudah Sebutkan Ukuran Pas Foto Nanti Saya Sampilkan Di Kolom Deskripsi Di Bawah Video Ini Kita Ambil Yang 2x3 Ini 75x113 Pixel 75x113 Ini Dia Ukurannya Nah Kalau Sudah Lanjutnya Ini Sudah Disini Semua Pastikan Sudah Ada Disini Semua Jangan Sampai Ada Kosong Karena Kalau Kosong Nanti Dia Tidak Lanjut Kalau Sudah Tinggal Klik Tombol Next Nah Yang Berikutnya Disini Nomor Empat Ini Kita Buatkan Nama File Dari Formulir Pendaftaran Nanti Kita Anggap Dia Namanya Adalah Bukti Pendaftaran Kemudian Langsung Nama Si Calon Serta Didik Nah Kita Buat Probabilenya Sesuai Dengan Yang Ada Di Excel Di Google Tadi Namanya Itu Ntar Kita Cek Dulu Oke Ini Nama N N N Kita Buat Nama N N Jangan Lupa Sesuai Lalu Tutup Form Nah Di bawah Ini Di bawah Ini Ada IP Ini Kita Buat PDF Kemudian Selanjutnya Pilih Tombol Next Oke Foldernya Tidak Dulu Di bawah Ya Kalau Untuk Belajar Yang Berubah Polernya Sesuai Saja Dengan Folder Untuk Formular PDF Ini Saya Sudah Setting Yaitu Di Folder PDF Lanjutnya Klik Tombol Next Ini Opsional Saja Tidak Perlu Dipilih Next Ini Juga Opsional Klik Tombol Next Karena Dokumen Nanti Kita Klik Klik Kalon Serta Didik Maka Ini Kita Pilih Yes Kemudian Dokumen Yang Disar Itu Adalah PDF Lalu Yang Ini Tidak Produksi Kolaborasinya Kemudian Kolaborasinya Ini Yang Berikutnya Ini Email Khusus Untuk Kolom Email Ini Kita Isikan Sesuai Dengan Variable Yang Ada Di Google Jadi Kita Buat Adalah Email Ini Huruf Besar Tadi Email Kemudian Tutup Chrome Apalagi Setting Disini Kita Anggap Ini Adalah PPDB Ini Namanya Seti Bakti Mudia Lalu Pesannya Kita Buat Simpan Bukti Pendaftaran Ini Ini Silahkan Bakti Dan Dibawa Langat Registrasi Mulai Lanjutnya Klik Tombol Max Nah Disini Nomor Sembilan Ini Ada Ad Remot Tractor Ini Kita Pilih Yes Kemudian Yes Kemudian Lanjutnya Ini Kita Klik Tombol Set Setting Autopra Sudah Selesai Maka Klik Tombol Set Sampai Disini Kita Coba Entrykan Kita Coba Berperan Sebagai Calon Peserta Didiknya Kita Masuk Kita Buka Dulu Linknya Tadi Untuk Melihat Linknya Ini Klik Di Send Kemudian Klik Di Icon Link Ini Link Yang Kita Bikikan Peserta Dalam Peserta Didiknya Panjang Boleh Juga Dipedekin Dengan Mentechlist Sotten URL Ini Atau Sotten Belajar Bisa Juga Membuatnya Dengan Aplikasi Penyingkat Penyingkat URL Seperti Misalnya Bitly Dan Lain Dalam Conten Ini Saya Ambil Ini Saja Bisa Kopi Oke Kita Kemudian Kita Coba Buka Script Lalu Kita Pastikan Disini Link Tutor Form Tadi Ini Dia Formulernya Tadi Kita Anggap Kita Berperan Sebagai Salam Serta Didik Turunya Kita Masukkan Case Pertama Ini Diminta Menambahkan Foto Oke Lanjut Klik 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 Sebetulah Ini Dia Ada Satu Bukti Pendaftarannya Tadi Sudah Dikerimkan Ke email Si calon Peserta Didiknya Kita Coba Buka Ini Dia Sudah Masuk Semua Nah Berikut Fotonya Juga Ini Oke Ya Foto Sudah Masuk Tapi Hanya Tempat Sepertinya Pulang Seperti Di Templatenya Tadi Nah Dengan Demikian Foto Sudah Masuk Nanti Semoga Belajar Dibendari Saja Disini Ya Tadi Berarti Disini Ini Dan Salah Pengaturan Disini Aku Dibinginkan Tabel Disini Supaya Tidak Lari Keluar Dibendari Tabel Ini Khusus Untuk Penempatan Fotonya Ini Oke Tidak Masalah Validasi 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 Calon Peserta Didik Kita Sudah Melihat Dari Sisi Calon Peserta Didik Tadi Sudah Mendapatkan Bukti Pendaftarannya Sekarang Kita Coba Melihat Dari Sisi Institusinya Apakah Data Yang Data Seperti Tanggapan Dari Peserta Calon Peserta Didik Tadi Masuk Ke Folder Yang Sudah Disiapkan Di Google Red Tadi Yaitu Folder PPDB Oke Ini dia Sudah Belajar Dia masuk Juga Sini Ini dia Jadi Nama File Bukti Pendaftaran Sudah Ditimpan Juga Kedalam Folder PPDB Yang Sebelumnya Ini Berikut Nama Filenya Adalah Bukti Pendaftaran Dan Nama Si Calon Peserta Didik Setelah Nomor 10 Kita Nomor 11 Setting Pengaya Autocrat Oh Ini Sudah Tadi Sudah Kembali Ke Google From Kita Langsung Saja Tadi Tidak Melayangkan Lagi Kembali Ke Google Form Contohkan Entry Satu Satu Pendaftar Sudah Lihat Setelah Sudah Tadi Kita Sama Sama Sudah Melihat Setelah Lalu Yang Berikutnya Yang Nomor 14 Artinya Sampai Nomor 13 Sudah Sudah Selesai Tidak Ada Lagi PPDB Bagaimana Om Percantik Itu Hanya Menambah Beberapa Fitur Saja Di Google Form Ini Kita Kembali Ke Google Form Form Seperti Misalnya Kita Bisa Menambahkan Header Header Untuk Aplikasi Penerimaan Serta Dibar Ini Agar Kelihatan Cantik Untuk Menambahkannya Kita Langsung Menuju Ke Fitur Ini Ada Customize Time Delete Saja Ini Klik Tombol Tombol Just Image Nah Si Google Form Player Sudah Menyiapkan Ada Baca Makam Header Semuanya Menarik Tinggal Sebelajar Pilih Saja Kemudian Klik Tombol Insert Selanjutnya Klik Tombol Apply Langsung Muncul Header Kalau Sobat Belajar Tidak Mau Header Yang Dibawakan Oleh Si Google Form We're Ini Kita Bisa Rubah Juga Dengan Gambar Yang Kita Siapkan Ini Kebetulan Saya Coba Ambil Contoh Yang Berdengan Sudah Saya Siapkan Kembali Icon Customize Time Ini Kemudian Pilih Just Match Lalu Kalau Kita Tidak Mau Tema Yang Sudah Dibawakan Oleh Si Google Form Ini Kita Klik Tab Upload Ini Lalu Pilih Klik Kompol Browse Kemudian Cari Di Komputer Cloud Belajar Apabila Sob Belajar Sudah Menyiapkan Ada Gambar Khusus Yang Dipilih Kemudian Open Oke Lanjutnya Klik Kompol Down Ini Dia Jadi Gambar Yang Kita Masukkan Tadi Sudah Masuk Di Header Untuk Warna Latar Belakang Tinggal Sobat Belajar Pilih Sesuaikan Saja Dengan Yang Oke Sobat Belajar Sampai Sini Sudah Selesai Kalau Sobat Belajar Ingin Membuat Formulir Pendaptaran Lebih Menarik Lagi Misalnya Kita Ingin Menampilkan Tata Cara Pendaptaran Kemudian Pembayaran Pendaptaran Maka Kita Terlalu Terlalu Ini Kita Close Saja Tapi Ingat Ya Buat Blajar Ini Ingat Dulu Link Tadi Ya Ingat Dulu Link Ini Cera Klik Tombol Send Tadi Kemudian Klik Ini Ya Nantikan URL Nah Supaya Lebih Mudah Ini Saya Coba Buatkan Di Bid Nelis Saja Ya Tidak Terlalu Lid Nanti Lebih Menarik Lagi Oke Saya Masukkan Sini Ini Saya Anggap Ini Saya Gantikan Ya Bahwa URL Yang Ini Tadi Ini Yang Panjang Ini Itu Saya Gantikan Di Bitly Menjadi Bitly BPDB Bakti Mulia Oke Ini Yang Simpan Di Di Ya Nah Inilah Nanti Yang Kita Beringkan Ke Talon Serta Didik Di Perdaftan Ya Nah Untuk Kembali ke formulir yang scripted tadi agar kita agar kelihatan lebih menarik lagi kita buatkan satu buah formulir ini kita plus dulu semuanya plus kita buatkan satu formulir baru disini Google form ya klik di area kosongnya kemudian klik for kemudian Google form lalu disini kita buat kata-katanya start saya sudah siapkan ini set-duanya oke saya sudah susun ya supaya kelihatan menarik ya untuk belajar sebenarnya tidak 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 dibuat juga ini tidak masalah karena sampai di halaman tadi juga sudah selesai ya ini hanya untuk mempercantik saja oke kita buat perlu baru tadi ini kita buat judulnya ini pendaftaran serta didik baru ini seperti ini yang bawah ini tidak oh ya yang bawah ini tapi saja karena kita tidak akan membuat nah sampai di sini perhatikan ini sebuah jars dibuat bahwa pendaftaran serta didik baru alur pendaftaran serta didik baru bakti mulai jambi jadi nanti ini kelihatan lebih menarik daripada yang langsung tadi ya yang pertama isi formula pendaftaran online kalau serta didik baru tahun sejarah 2020-2021 klik link klik linknya ini berarti yang kita dibuat di BTLE tadi ya nah kita ambil yang sudah ada di BTLE ini ya sudah lebih mudah ya ini copy copy saja kemudian masukkan di sini klik paste saja disini nah nomor 2 lakukan pembayaran melalui bank atau ATM biaya pendaftaran sebesar 125.000 pembayaran dapat dilakukan melalui bank returning ini ya atas nama ya saat ini lalu nomor 3 segera publikasi pembayaran setelah melakukan pembayaran di bank ATM untuk publikasi pembayaran pendaftaran klik link ini nah ini sebuah belajar untuk membuat linknya ini buatkan lagi formulir pendaftaran formulir publikasi pendaftaran ya coba belajar purchase perlakuannya sama ketika kita membuat aplikasi pendaftaran calon peserta didik baru tadi ya purchase sama di untuk latihannya nanti sebuah belajar coba saja ini buat tadi jadi perlakunya sama hanya bedanya tadi kalau di yang formulir pendaftaran tadi si calon peserta didik itu itu mengisikan data-data pendaftaran kalau di formulir yang ini dia mengisikan publikasi pembayaran nah kalau di formulir pendaftaran tadi dia mengupload foto kalau foto si peserta tesnya ya kalau peserta didik yang saya kalau di formulir publikasi pembayaran ini dia mengupload bukti bayar dia hampir mirip hampir mirip berarti ya hanya pun parabelnya ya di sini lebih sedikit nantinya nah nanti masukkan ke sini linknya lalu dibawah ini buatkan informasi-informasi atau berikut misalnya kita tambahkan lagi misalnya header baru ya judul title baru saya di sini buatkan juga misalnya kalau sebut pleasure punya misalnya membuatkan ada link channel dari YouTube si institusinya tinggal buatkan saja di sini tinggal di copy ke sini atau gambar-gambar yang sekiranya ini membantu membantu menambahkan promosi ya dari sekolahnya tinggal masukkan saja di sini impul lain tentang pembayaran silahkan buka link di bawah ini nah selanjutnya sobat belajar tinggal kumpulkan saja link YouTube disini kalau ada ya klikkan saja di sini kan nanti otomatis akan muncul di sini eh beranda YouTube ya di sini nanti ketika kita sudah dibuka oleh si calon peserta didiknya atau ingin memasukkan foto-foto juga boleh ya sebut belajar silahkan masukkan saja misalnya ingin masukkan gambar misalnya gambar katalog ataupun brosur ingin dimasukkan saja ini saya contohkan misalnya seperti ini eh seperti ini ya kalau ada brosur masukkan saja di sini dia akan kelihatan nanti lebih menarik eh saya coba tambahkan header nya kita ubah dulu nah sudah selesai sebut belajar nah sekarang sekarang ini linknya berubah ya jadi yang kita sebarkan ke calon peserta didiknya tadi bukan formulir yang kita buatkan di isian isian formulir yang ini tadi ya untuk belajar mana tadi nih bukan link ini lagi yang kita kirimkan nanti ya tetapi ini link yang ini link formulir ini ini saya anggap namanya adalah aplikasi ppdb pdb baktimulia bm lah ya tingkat saja nah sekarang ini yang kita kirimkan ke si peserta didiknya sebenarnya kalau sober belajar mau nggak mau membuat ini juga nggak apa-apa langsung saja ini juga url yang ini tadi yang dikirim boleh ya ini tadi ya ini popikan saja ini boleh tapi kelihatannya kalau kita buatkan lagi seperti ini akan kelihatan jauh lebih menarik lagi nah sekarang kita coba lihat url nya ini apa kita klik sini ini ya buat belajar ini saya coba buatkan juga bit.ly ini salin kemudian create masukkan di sini pas tolongnya lalu saya buatkan bit.ly ini ppdb baktimulia ppdb baktimulia 2020 2020 oke setelah ini nanti akan kita sempatkan atau sempat belajar sempatkan ke ke publik bagi calon-calon pendaftar untuk sekolah-sekolah yang kita ingin oke kita coba ya buka di browser lain bit.ly class ppdb baktimulia 2020 oke selanjutnya enter oke ini dia sudah kelihatan ya ini hasil dari formulir yang baru tadi ini kalau kita lihat ini akan lebih menarik ya dibanding yang formulir yang pertama tadi nah disini kelihatan alur pendaftaran serta didik lalunya satu tadi isi formulir ya bagaimana mengisi formulir dia tinggal klik klik ini jadi diarahkan ke sini nah disini tersetak calon serta didiknya klik ini untuk mengisi formulir pendaftarnya klik ini dia sudah langsung diarahkan ke formulir yang dibuat pertama tadi ya oke kemudian kalau dia sudah melakukan pendaftaran dia akan nomor dua dia akan melakukan pembayaran sebesar ini ke bank ini misalnya ya lalu setelah dia melakukan pembayaran nomor tiga dia berpikasi pembayaran ya online juga nah nanti formulirnya sebab belajar buat kan sama seperti membuat formulir pendaftaran calon serta didik tadi seperti sama ya nah disini ada informasi-informasi tambahan ya ayo daftarkan diri kita sekarang juga saat ini semua proses kreksi di permuda kalau kita dilakukan secara lain termasuk tes tertulis akan dilakukan secara lain akan kelihatan jauh lebih menarik oke sobat belajar demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat buat sobat belajar yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya sobat belajar tetap mendapatkan notifikasi tutorial-tutorial yang terbaru dari channel ini sampai ketemu di tutorial tutorial berikutnya salam